Halo, balik lagi bersama saya Adam Ardisa Semita di Newsletter Game Developer ID. Hari ini sudah masuk ke episode yang ke-17. Oke, seperti biasa, setiap minggunya aku bakal ngebacain ada informasi apa aja sih yang terjadi di industri game selama seminggu kemarin. Dan mungkin kalau buat teman-teman yang belum tahu, GameDeveloper.id adalah website yang menjadi one-stop solution buat teman-teman yang mau mencari resources terkait industri game di Indonesia. Nih, buat teman-teman yang belum tahu, ini ada websitenya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa mendapatkan informasi game developer yang ada di Indonesia ada apa aja, komunitas yang ada di Indonesia. Sama, teman-teman juga bisa dapat informasi terkait dengan ada podcast, ada lowongan pekerjaan, dan ini ada newsletter. Nah, jadi berita-berita yang aku sampaikan di sini, ini semuanya terangkum dalam newsletter GameDeveloper.id. Kayak gini contohnya, yang ini akan keluar setiap minggu, akan keluar sekali. Kalau misalkan teman-teman pengen dapat infonya lebih duluan, biasanya keluar hari Senin, teman-teman bisa subscribe di sini ya, masukin email address-nya. Terus, kalau teman-teman punya informasi, artikel, event, rilis, atau lowongan yang mau di-share, teman-teman bisa klik di sini ya. Ada submisi newsletter. Ini kita coba contoh kalau ngisi ya, misalnya kita rilis informasi game, lalu masukin nama studio-nya misalnya Arsa Anesia, jenis rilisan, pendaftaran early access untuk game Summertown. Platform ada di Google Play dan iOS App Store, lalu link. Nah, ini kalau misalkan kayak aku ini ada dua platform, aku bisa masukin link-nya yang misalkan kayak gini. Jadi ini langsung link ke pendaftaran untuk early access. Submit deh. Nah, nanti hari Senin bakal keluar di newsletter ini dan aku bakal bacain juga. Oke, itu tadi sedikit informasi aja cara untuk submit berita. Next, kita akan cek ada update apa aja yang terjadi selama sengguh kemarin. Yang pertama, ini ada namanya OGMO Editor. Nah, ini Kyle Kaleb Kornet, Will Blanton, dan Austin East. Ini kayaknya yang bikin ya, merilis editor ketiga dari OGMO. Ya, ini merupakan free dan open source 2D level editor. Jadi buat teman-teman yang bikin gamenya 2D, bisa menggunakan ini yang nanti outputnya akan langsung jadi JSON file yang teman-teman bisa pakai di dalam gamenya, teman-teman. Ini ada website-nya ya, ogmoeditor.its.io slash editor. Yang di sini bisa di-download untuk Windows, Linux, dan Apple. Jadi silahkan, kalau teman-teman mau pakai, bisa langsung download di sini. Itu tadi artikel. Next, ada event. Ada event apa nih yang terjadi? Ini dari Indigo Game Startup Incubator, dengan judul talknya How to Create a Game Within Budget, dan yang sering adalah Vandry. Ini cukup menarik ya, karena Vandry di sini ngebahas berbagai case dari tipe game yang berbeda dan apa yang menarik dari situ. Sudah ada rerun ya, teman-teman kalau mau nonton bisa ke Indigo Game Startup Incubator di Youtube, dan teman-teman bisa langsung nonton di situ. Next, kita ada release game. Yang baru aja release, nah ini game yang kita udah bahas minggu lalu atau udah minggu lalu ya? Pau-pau-pau, ini sudah rilis di Steam, sudah mendapatkan 26 positive review, dan ini masih sedikit banget ya guys. Jadi teman-teman tolong download gamenya dan berikan review sebanyak-banyaknya, supaya game ini lebih kelihatan. Karena ini salah satu masterpiece ya, karya seni yang itu cukup bagus. Dan di release ini dia kasih diskon 10% dari harga Rp. 70.000 jadi Rp. 62.963.000 lah. Oke, ini juga udah ada update ya, bakal regular update, update 1.1. Alright, jadi silahkan teman-teman cobain ya gamenya. Next, ada informasi lagi, ini release game dari NSI, ini ada link ke Steam-nya kayaknya, kita lihat ya. Uh, ada buat Steam, ada juga buat PC, buat Android. Oke, kita cek. Ini gamenya. Visual Novel, dari Light Novel. Oh, ini jadi buku aslinya ya. Nama karakternya Theodore Quentin. Amnesia, amnesia itu hilang ingatan kan ya? Oh ini. Vicky. Ini judul gamenya, All Black V1. Jadi nanti akan ada berapa face, ini baru V1-nya. Yang sekarang, oh ini masih demo ya. All Black V1 demo. Release date-nya 20. Hmm, harusnya sudah release ya. Tapi ternyata belum. Kalau belum berarti tugas teman-teman adalah klik di wishlist ya. Bikin wishlist sebanyak-banyaknya. Supaya game ini muncul di Steam. Seperti biasa ya, genre Visual Novel seperti ini ada cerita-cerita. Jadi buat kamu yang suka genre Visual Novel, bisa cobain game ini. Ada buat PC dan, lihat nih, ada juga buat, uh, buat, yang ini malah sudah rilis yang buat Android-nya. Sudah ada 74 review dan mostly positive, 4,3 poin. Good, good, good. Jadi teman-teman, silahkan di-download juga versi Android-nya ya. Next. Wah, ini game dari Gambir Studio. Sekarang sudah full release. Ini videonya masih sama kayak kemarin atau udah beda ya? Kayaknya masih sama nih. Oh iya. Jadi ini game dari Gambir Studio. Punya game judulnya Selera Nusantara. Asian Restaurant Cooking Games. Dan ini tipe gamenya time management ya. Jadi teman-teman, ada order datang, teman-teman layani, nanti teman-teman dapat score, dan nanti ada level ya. Untuk maju ke level berikutnya. Oke, ini silahkan di-download. Karena early access, jadi kita belum lihat ada reviewnya. Jadi ini masih... Oh, tapi sudah ada seribu lebih install. Not bad, not bad. Oke, itu tadi beberapa release. Next, ada lowongan pekerjaan. Ini ada yang mencari Unreal Engine Developer. Ini lowongan dari Stairway Game Studio. Ini kalau nggak salah, gamenya juga udah sering kita bahas ya. Coral Island yang seperti ini, Harvest Moon. Seperti Stair D-Value. Jadi teman-teman yang tertarik dan bisa Unreal, silahkan bergabung. Ini ya gamenya. Next, ada lowongan pekerjaan lagi dari Lentera Nusantara. Stairway Game Asal Bandung. Ini lagi mencari graphic designer. Dicari pria. Ini banget ya, spesifik. Nyarinya pria 27 tahun umur maksimumnya. Dari DKV. Dan bakal dicari adalah yang bisa Photoshop, InDesign, Illustrator, dan software sejenis. Ini karena tidak dimodeling menjadi nilai tambah, sepertinya ada ini juga untuk bisa game 3D. Jadi silahkan yang tertarik ya, teman-teman. Ini ada lowongan pekerjaan dari Lentera Nusantara. Next, ada lowongan juga dari Good Boy Studio. Ini mencari 3D programmer untuk bekerja di Good Boy Studio yang bisa C-Sharp dan Unity 3D. Dan teman-teman kalau belum mengetahui ya, ini ada grup Facebook namanya Game Dev ID Jophan. Jadi kalau teman-teman pengen apply lowongan, pengen post lowongan pekerjaan selain di newsletter ini, bisa juga di website-nya GDI ini ya. Oke, itu tadi beberapa update yang terjadi di industri game kita selama seminggu ini. Lumayan banyak ya yang terjadi. Kita tunggu minggu depan ada update apa. Dan buat teman-teman yang pengen request topik, pembahasan, atau apapun terkait dengan industri game, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Makasih banyak yang udah like dan komen di video-video aku sebelumnya. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu. Kita ketemu di video berikutnya. Bye-bye.